Alhamdulillah Kisahnya ya Yang cerita ini menginspirasi saya sebetulnya Dan dia gak tau kalau mau saya tanya apa Apa itu ceritanya Beliau ini memiliki sebuah bisnis percetakan Mungkin nanti kita tanya aja omsetnya sudah berapa gitu ya Nah di satu titik tertentu Ketika bisnis ini sudah sukses Eh malah disedekahkan Malah diberikan 100% Akhirnya beliau ini mencari bisnis baru lagi Nah apa motivasinya Saya gak tau apa motivasinya Nanti kita gali bersama Ikuti video ini sampai selesai Teman-teman akan mendapatkan manfaat yang luar biasa Oke Ini saya udah kedatangan seorang tamu yang Biasanya Halo podcast-podcast Halo teman-teman Saya kedatangan tamu yang luar biasa Tapi hari ini saya gak ngomong gitu Karena tamunya gak luar biasa sebetulnya Saya kedatangan tamu yang biasa-biasa saja Ini namanya adalah Mas Tulus Teman-teman juga mungkin sudah pada tahu Beberapa kali beliau muncul di podcast-podcast saya sebelumnya Oke mas Tulus Beliau ini adalah teman Apa ya Teman kecil saya lah ya Teman tidur Teman lama lah Teman lama ya Teman lama saya Dan ini menurut saya ada satu kisah yang menginspirasi Dan saya belum sempat nanya loh ke dia Saya belum sempat nih Serius saya belum sempat nanya Saya Saya udah pengen nanya Tapi tekan dulu deh Ini Pertanyaan ini akan saya simpan buat podcast Oke mas Tulus Mas Tulus bikin percetakan fresh itu tahun berapa sih? Tahun Lupa saya Kalau gak 2005-2006 Tepatnya lupa saya Masih geludung Pokoknya membuka gitu Oke 2005-2006 ya Buat percetakan ya Awal-awal omset berapaan mas? Nah itu saya gak pernah nyatat omset kok Kira-kira 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 Apa ya Awal-awal ya? Iya awal-awal Mungkin tahun-tahun pertama itu mungkin Nah itu rak tahun nyatat itu berarti Piro dikira-kira Mungkin Mungkin ya Sebulan Apa Tahun tahun 2006 itu mungkin sebulan ya Mungkin ya aku gak Empat Sebulan 4 juta? Tiga gitu-gitu Ya lupa aku rak tahun nyatat itu ada Oh Yaudah Ini geludung Iya Awal-awal memang masih sedikit ya Iya Sedikit terus Sedikit terus Aduh Sedikit terus ya Oke Sampai satu titik tertentu Di Tahun-tahun berapa itu yang Omset Sampai berapa sih? Paling tinggi Gitu mas Ya mungkin 2011-an ketika kamu jatuh Aku naik Untungnya kita gak pernah ketemu Jadi kira-kira Tahu tang aku Sobal ini Saat aku tiba Aku yang munggah Aku tangwe terus Kameranek ini loh Kameranek Kameranek kona ya Jangan ngeliat ke atas ya Ini kita Di Tawang Mangu ya Viewnya sangat indah Nah ini teman-teman bisa menyaksikan disini Dan ini sebenarnya podcast pertama saya Di luar ruangan Karena biasanya podcast ini ada di dalam ruangan Dalam studio Dan ini baru pertama kali di luar ruangan Karena tamunya juga Biasa saja Makanya tempat yang saya cari yang luar biasa Tahun 2011-an berapaan mas? Tahun 2011 itu mungkin Aku pernah intinya Sebulan itu menerima Ya karena ini percetakan kecil ya Jangan membayangkan Ini bisnis yang besar gitu Cuma kios kecil gitu kan Paling besar itu saya bisa menerima itu Sebulan itu bersih 20 pernah 20 jutaan per bulan Bersih ya Dipotong HPP Sudah dipotong karyawan Kalau ada Itu potong kontraan Listrik dan lain-lain Sebulan bersih sekitar 20 jutaan Hanya satu kios kecil gitu ya Pernah Tanpa mesin yang hanya sekedar Jasa maklon lah ya Nah Ini yang menurut saya cukup Menarik adalah Kalau Mas Tulus mengatakan Ini bisnis kecil Tapi menurut saya Iya itu memang Ya kalau dari sisi ukuran Mungkin kecil juga Dibandingkan dengan Sesuatu yang lebih besar Iya Kalau dibandingkan dengan Teman-teman yang baru mulai Angka 20 juta per bulan Itu bisa jadi juga besar Tapi bukan dari situnya Sebetulnya yang pengen saya Highlight Yang saya pengen highlight adalah Kenapa Mas Tulus mengambil Sebuah keputusan Percetakan yang sudah didirikan Sekian puluh tahun kan Berarti kan Didirikan berhasil Kemudian diberikan Disedekahkan Disedekahkan atau diberikan Saya ralat nantilah Oke Jadi Ceritanya gimana Sampai diberikan kepada adiknya Bukan diberikan ya Setepatnya itu Bukan diberikan sharing Jadi gini Jadi ini Rotation Ternyata Takonannya Kok ini Saya buka Percetakan Awalnya sendiri Kecil-kecil Kios kecil Kamu tau lah ya Awalnya yang kerja Saya sendiri Kemudian adik saya itu Setelah lulus kuliah Kerja ikut orang Ternyata tidak cocok Tidak senang Pengen belajar ke saya Aku tak miluk wewe Aku ikut kamu saja Akhirnya Walaupun dia lulusan akutansi Tak ajarin desain Ya cepat lah Nangkepnya cepat Hanya penguangnya untuk kerja desain Sederhana gitu kan Tanpa basic desainnya bersama sekali Padahal ya Dan itu akhirnya bisa Tahun ini aku lalik abis Ya itu Ikut saya Dengan gaji Nelayaknya Desainer pada umumnya Ya karyawan pada umumnya Lalu itu Ya kemudian Setelah sekian waktu Mungkin setelah Tahunya Lupa saya Karena itu bukan Urusan pribadi saya Akhirnya Sampai ke suatu titik Itu Adiknya sudah berkeluarga Dari belum berkeluarga Sampai berkeluarga Oh itu kerja Sebagai desainer Di percetakan itu Percetakan namanya adalah Fresh Fresh Ya kemudian tahun Berapa tahun Dari bujang Adikku kawin Terus Nikah ya teman-teman ya Bukan Nikah Dari adik Adik saya perempuan ya Adik saya perempuan Dari Dari Gadis Terus menikah Punya Anak Dua Ini jangan Ini masuk Ini suaranya Salah Kabeh Nah Seperti itu Aku tak gocar Ini Wereh Di tiba Pada suatu titik Kodarullah Adik saya itu Sampai divorce Berpisah Pada saat itu Masih kerja Di fresh Ya masih Yang kerja Cuman aku Sama dia Berdua aja Berdua aja Aku sama dia Terus Anda sebagai CEO CEO Ya itulah Save everything officer Semua dia Saya itu Kalau perempuan Bayaran Karena dia Tak bayar Sebagai profesional Ya begitu Bayaran Aku Senompa Sengakeh Dia tak gaji Sebagai Desainer Kodarullah Suatu titik Dia Mengalami Perceraian Oke Nah Menurutkan Terus Saya itu Nimbang Anaknya Dua Sudah punya anak dua Sudah punya anak dua Sudah punya anak dua Sudah punya anak dua Artinya Saya langsung berpikir Sudah punya anak dua Terus bagaimana Cara Kalau gaji segitu Tetap tidak cukup Anak dua Dengan gaji layaknya Seorang desainer Dan posisi divorce Anak Di asuh Ada di Istri Ada di adiknya Mas Tulus Oke Kemudian Saya punya Inisiatif Bagaimana Caranya membantu Gitu kan Bagaimana caranya membantu Akhirnya Jadi saya ralat Bukan tak sudah Kakeh semua Bukan Lebih menyelamatkan Dengan cara saya Oke Yaitu Dia punya Tabungan waktu itu Setelah Setelah Proses itu selesai Dia punya Sisa uang itu 20 juta Adiknya Iya 20 juta Terus Kita tantang Dan ini Setelah saya Berhubung dengan istri Istri yang siapa? Istri saya Bahwa saya Akan berniat Seperti ini Seperti ini Seperti apa? Yang akan saya ceritakan Dan istri saya Denk 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 Dan istri saya Alhamdulillah Apa? Ya 10% lah Penolakan Tapi setelah Diakinkan Begini loh Fungsi Kakak Laki-laki Adik perempuan Seperti itu Akhirnya Alhamdulillah Saya mau Mengerti Akhirnya Setelah Saya menguliskan Kamu punya uang berapa Sisa-sisa Kemarin itu Masih Bagi orang Ini Gini Tak Tantang Kamu punya Kamu punya Kamu punya Uang 20 Kamu punya Uang 20 Mau Nggak 20 Juta Ini Sebagai Membeli Saham Persetakan Ku yang Kecil ini 55 Oh Jadi Jual saham Bahasanya Jual saham Bukan Menyelamatkan Makanya Saya Rala Oh Ceritanya Singapi-api Wah Yang Gila-gila Raksa Yang Gila-gila Penguntungan Aku Raksa Karena Teman-teman Saya Rala Tapi Menurut Saya Oke Berarti 50% Saham Dijual Dengan Angka 20 Padahal Sebetulnya Menurut Yang Gak Warted Artinya 50% Lebih dari 20 Juta Misalnya Bener Angka 50% Ada 20 Juta Orang Lain Yang Beli Boleh Nggak Boleh Andekatan Kalau Mas Tulus Pada Saat Itu Ditanya Ada Orang Lain Yang Nawar 50% 50% Dari Trace Itu Ideal Yang Berapa Ideal Ideal Andekata Orang Lain Yang Nawar Andekata Misalnya Luz Res Tak Tuku Kamu Juta 2011 Tapi Andekata Pun Ada Orang Yang Nawar Mas Tulus 50% Saham Beli Kamu Pada Saat Itu Kira 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 Lepas Serga Berapa 100 Mungkin 100 Itu Taka Kayak Itu Penting Aku Ngelembeng Seket Persen Aku Ngelembeng Satu Sih Taka Kau Kau 100 100 Juta Artinya Disitu Ada Nilai Setekah 80 Juta Logikanya Gitu Ya Itu Dianggap Setekah Apakah Saya Tidak Bagaimana Supaya Adik Saya Bisa Bisa Melanjutkan Kehidupan Dengan Tidak Tersiok Sama Seperti Kakak Tidak Gitu Jadi Mas Tulus Berpikir Sebagai Seorang Kakak Laki Laki Gimana Caranya Menyelamatkan Adiknya Dengan Cara Beli Sahamku 50% Dengan Harga 20 Juta Supaya Adiknya Tersiok Saya Tidak Ingin Melihat Adik Saya Tersiok Saya Tersiok Tidak Bagi Loro Semangan Aku Semangan Sesimple Itu Aja Sekarang Kok Bisa Anda Tersiok Sekarang Itu Bukan Yang saya Tanyakan Ya Gini Gini Itu Tahun Kejadian 2011 Ya 2011 Anda Menyelamatkan Adik Saya Supaya Dia Tersiok Pertanyaannya Sekarang Tahun 2020 2018 2019 2020 Kenapa Anda Yang Tersiok Gimana Ceritanya Itu Nah Ini Kan Ada Missing Link Gimana Saat Anda Menjadi Seorang Kaya Raya Milyarder Tahun 2011 Milyarder Tidak Ada Terus Bisa Transsepsof Tahun 2018 Nah Tolong Ceritakan Silahkan Ya Rantinya Rolorkoster Enggak Medur Enggak Medur Saya Bidang Teman Itu Bukan Bisnis Yang Besar Tapi Bisnis Itu Bisa Hidup Hidup Artinya Tidak Bisnis Besar Yang Kalian Bayangkan Hasilnya Cuma Segitu Tapi Intinya Besar Kecil Ini Dihitung Lagi Dari Manfaat Kembali Lagi Kepada Manfaat Tidak Turun Bisnis Artinya Kalau Itu Dibagi Dua Artinya Mas Tulus Merasakan Hal yang sama Iya Gini Itu Sekarang Turun Hasilnya Dua Tiga Tahun Belakang Hasilnya Angka Kecil Untuk Aku Sekarang Untuk Aku Yang Anak 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 Oke Teman Untuk Informasi Mas Tulus Ini Anak Enam Enam Bayangin Bayangin Anaknya Enam Masya Allah Rasa Tawakalnya Ini Yang Luar Biasa Sekali Yang Perlu Kita Pelajari Nekat Nekat Wala Tau Mikir Saya Tau Meteng Meteng Tau 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 Alhamdulillah Dikasih Allah Amanah Enam Orang Anak Saya Syukuri Walaupun Bagaimanapun Rasanya Saya Nikmatin Dan Saya Syukuri Bagaimanapun Rasanya Dinikmati Kalau Tidak Menikmati Tidak Jadi Iya Rasa Geser Nengku Geser Nengku Nengku Fokus Kembali Lagi Kembali Lagi Dengan Situasi Bagi 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 Hasil Yang Sudah Minus Bagi Hasil Yang Sudah Berkurang Dan Situasi Anak Yang Sudah 6 Pengeluaran Lebih Banyak Ceritakan Situasinya Jadi Jadi Hasilnya Memang Tidak Seperti Dulu Lagi Artinya Sekarang Memang Saya Tidak Bila Kecil Tapi Untuk Saya Dengan Keluarga Saya Yang Demikian Besar Sudah Berat Makanya Terus Kalau Adik Saya Alhamdulillah Bisa Karena Perempuan Lebih Bisa Bukan Saya Mengecilkan Istri Saya Memang Kebutuhannya Memang Beda Pinter Memanage Keuangan Jadi Ketika Adik Saya Alhamdulillah Sampai Bisa Beli Rumah Sendiri Akhirnya Cash Dari Hasil Ngatur Keuangannya Dia Sendiri Padahal Adiknya Income Cuma Satu Ya Cuma Dari Fresh Percetakan Itu Kayaknya Kapan-kapan Kita Perlu Mengundang Adiknya Ini Di Wawancara Takut Ya Ada Sesuatu Yang Dipongkar Oke Lanjut Adik saya Walaupun Itu rumah Kecil Tapi Saya Sangat Malah Dewi Satu Komah Cash Walaupun Harganya Tidak Mahal Rumah Kecil Itu Tapi Beli Cash Itu Kok Isah Oke Sampai Akhirnya Juga Bisa Umroh Umroh Alhamdulillah Yang Diajak Saya Saya Yang Makrom Aku Umroh Gelem Ngancarnya Aku Ya Aku Gelem Di Gejak Gratis Ya Selamat Alhamdulillah Tapi Saya Itu Heran Kok Bisa Ngumpulkan Duit Padahal Income Sama Ya Iya Income Sama Saya Tidak Bergerak Dari Titik Ini Gitu Kan